Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keupatan Nganjuk menggelar Rapat Paripurna Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023 Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto tersebut turut dihadiri langsung oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono PLT Sekda Nganjuk Fajar Judiono Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulumbas Tomi beserta jejaran Forkopimda dan OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk Usai pembacaan laporan Badan Anggaran dan Raperda APBD tahun anggaran 2023 oleh petugas kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris DPRD Setelah itu pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Nganjuk tahun anggaran 2023 Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan dan penetapan serta penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023 Mengenai adanya defisit anggaran sekitar Rp277 miliar dalam APBD tahun 2023 PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan bahwa defisit anggaran tersebut bisa ditutupi dengan anggaran silpa ke Bupaten Nganjuk Terhitung dari APBD Nganjuk mencapai sekitar Rp2,57 triliun serta anggaran pendapatan daerah mencapai sekitar Rp2,3 triliun pendapatan Rp2,3 triliun pendapatan dua kematikan dari anggaran diambilkan di silpa oh iya dimisinya besar sekali kurang lebih 277 silpanya kan banyak kalau sumber lain adakah yang silpa ya mungkin nanti adalah nantikan pajak atau apa-apa ya mungkin kan nanti bisa ini kan baru kan APBD ini kan ada realisasinya kan ada itu ya terus kan sumber sejenis dari DID diakilnya belum diakil tadi diakilnya belum juga kan masih banyak sumber kan laku dari pajak biasanya pajak itu kan juga kita naik kan gitu kan angka-angka angkanya saya optimis ya kan hanya berapa 2, APBD kita kan hanya 2,57 triliun ya 2 triliun 579-an ya BAD kita kurang lebih 358 terus kemudian pendapatan kita itu kan kurang lebih 2,3 Sementara itu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Nganjuk Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan di Kabupaten Nganjuk sendiri dinilai memiliki banyak potensi untuk menggenjat pendapatan asli daerah salah satunya pajak hotel dan restoran yang perlu lebih dimaksimalkan dari sisi pendapatan daerah Sebenarnya Sebenarnya dari kemarin dari pajak yang perlu bahpenda kita meminta kemarin mulai dari pajak hotel restoran yang selama ini sudah tidak maksimal yang kemarin kita tahu dari salah satu hotel saja itu sudah setelah kita mencoba kita melakukan koordinasi satu hotel saja setelah hotel yang di bebas itu itu kurang lebih satu tahunnya hampir 300 satu hotel saja kenapa kemarin itu baru di tarjet hanya 330-an beberapa kegiatan contoh seperti itu maka itu ya perlu dimaksimalkan lagi terkait dengan pajak-pajak hotel pajak-pajak restoran itu kan perlu dimaksimalkan lagi dari sisi pendapatan diketahui rapat paripurna penetapan RAPPD tahun 2023 sempat mengalami beberapa penundaan beberapa kali di bulan November tahun 2022 digarenakan TPD membutuhkan waktu untuk melakukan penyempurnaan RAPPD yang telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Nganjuk usai dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan APPD tahun anggaran 2023 telah tertanda tangani pada 15 November 2022 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati